J.S. Izumo adalah kapal induk helikopter milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang, yang juga dikenal sebagai Japan Maritime Self-Defensive Force. Berikut adalah beberapa informasi tentang J.S. Izumo. J.S. Izumo adalah kapal induk helikopter kelas Izumo yang pertama dalam Angkatan Laut Bela Diri Jepang. Kapal ini dinamai dari Provinsi Izumo di Jepang dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2013. J.S. Izumo memiliki panjang sekitar 248 meter dan berat deplasemen sekitar 27.000 ton. Kapal ini memiliki depenerbangan luas yang dirancang untuk mendukung operasi helikopter dan dapat membawa beberapa jenis helikopter. Termasuk helikopter serang dan transportasi. Meskipun kelasnya disebut sebagai kapal induk helikopter, J.S. Izumo memiliki kemampuan untuk mengoperasikan pesawat tilt rotor seperti MV-22 Osprey. Kapal ini digunakan untuk berbagai jenis operasi, termasuk patroli laut, misi penyelamatan, dan bantuan bencana. J.S. Izumo adalah kapal induk helikopter serbaguna yang mendukung kebijakan pertahanan dan kehadiran laut Jepang. Kapal ini juga dapat berperan dalam proyeksi kekuatan laut regional. J.S. Izumo telah digunakan dalam berbagai operasi dan latihan, termasuk operasi bantuan bencana dan operasi maritim. Kapal ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan laut di kawasan Asia Pasifik. J.S. Izumo adalah salah satu kapal penting dalam angkatan laut Jepang yang memainkan peran dalam mendukung kebijakan pertahanan dan keamanan maritim di kawasan tersebut. J.S. Izumo adalah kapal pendarat serang amfibi kelas Amerika yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa informasi tentang USS Amerika. USS Amerika dinamai dari Amerika Serikat dan memulai dinas aktifnya pada tahun 2014. Kapal ini adalah kapal pendarat serang amfibi terbaru dalam kelasnya dan menggantikan USS Peleliu dalam armada Amerika Serikat. USS Amerika memiliki panjang sekitar 257 meter dan berat deplasemen sekitar 45 ribu ton. Kapal ini adalah bagian dari kelas Amerika yang tidak dilengkapi dengan peralatan untuk operasi pesawat vertikal dan memiliki ide yang lebih luas untuk mendukung pesawat jet, pesawat tiltrotor, dan helikopter. Kapal ini dapat membawa berbagai jenis pesawat, termasuk pesawat tiltrotor MV-22 Osprey, helikopter, dan pesawat tempur STOVLF-35B. USS Amerika dirancang untuk mendukung operasi amfibi dan proyeksi kekuatan laut. USS Amerika adalah kapal amfibi serbaguna yang mendukung operasi amfibi, termasuk pendaratan pasukan marinir di daratan, dan berbagai tugas-tugas keamanan maritim. Kapal ini juga memiliki kemampuan untuk berperan sebagai kapal perang amfibi dengan pesawat tempur. USS Amerika telah terlibat dalam berbagai operasi militer dan latihan bersama. Kapal ini adalah bagian penting dari Armada Amerika Serikat dan berperan dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim di berbagai wilayah dunia. USS Amerika adalah salah satu kapal amfibi terbaru dalam Angkatan Laut Amerika Serikat dan memiliki peran penting dalam mendukung operasi amfibi dan kebijakan pertahanan AS. Terima kasih telah menonton!